Al-Jumlah Ismiyah Jumlah Ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda Dengan susunan kalimat berupa Mubtada dan Khobar Ketentuannya adalah yang pertama Mubtada berupa isim Ma'rifah dan Rovah Isim Ma'rifah yaitu isim yang diawali dengan Al Sedangkan Rovah yaitu huruf terakhir berupa Dumah Contohnya adalah Al-Mudar Risu Sedangkan untuk Khobar, Khobar itu ada dua Yang pertama Khobar Nominal yaitu Khobar berupa isim Nakiroh dan Rovah Contohnya Mahirun Yang kedua Khobar Verbal yaitu Khobar yang berupa Fiil atau kata kerja Contohnya Kataba Yaktubu Contoh jumlah Ismiyah yang Khobar nya berupa Fiil Madi Al-Mudar Risu Kataba Al-Mudar Risu sebagai Mubtada Dan Kataba sebagai Khobar nya Yang memiliki arti Guru laki-laki telah menulis Kemudian contoh jumlah Ismiyah yang Khobar nya berupa Fiil Madi Al-Mudar Risu Yaktubu Al-Mudar Risu sebagai Mubtada Dan Yaktubu sebagai Khobar Yang memiliki arti Guru laki-laki sedang menulis Kemudian contoh jumlah Ismiyah dalam kalimat sempurna Al-Mudar Risu Yaktubu Ad-Darsa Al-Mudar Risu sebagai Mubtada Yaktubu sebagai Khobar Dan Ad-Darsa sebagai Mav-Ul-Bih Kalimat tersebut mempunyai makna Guru laki-laki sedang menulis pelajaran Selanjutnya adalah Al-Jumlatul Fiiliyah Jumlah Fiiliyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan Fiil atau kata kerja Dengan susunan kalimat berupa Fiil Fail Fiil atau kata kerja terletak di awal kalimat yang berfungsi menerangkan Fail atau Subject Sedangkan Fail terletak setelah Fiil berfungsi sebagai Subject atau Pelaku Fiil akan mengikuti jenis Fail Mudakar atau Mu'anas Tetapi tidak mengikuti jumlah Fail Jika Fail berupa Musana atau Jama Maka Fiil tetap memakai Mufrok atau Tunggal Contoh jumlah Ismiyah dalam Fiilnya Fiil Madi Kataba Al-Mudarisu Kataba sebagai Fiil Al-Mudarisu sebagai Failnya Kalimat tersebut mempunyai arti Guru laki-laki telah menulis Contoh jumlah Ismiyah Fiilnya berupa Fiil Mudarisu Yaktubu Al-Mudarisu Yaktubu sebagai Fiil Sedangkan Al-Mudarisu sebagai Failnya Kalimat tersebut mempunyai arti Guru laki-laki sedang menulis Contoh jumlah Fiilnya dalam kalimat sempurna Kataba Al-Mudarisu Adarsa Kataba sebagai Fiil Al-Mudarisu sebagai Fail Dan Adarsa sebagai Maf'ul Bi Kalimat tersebut mempunyai arti Guru laki-laki telah menulis Contoh jumlah Ismiyah Contoh jumlah Ismiyah Yaktubu Al-Mudarisu Adarsa Yaktubu sebagai Fiil Al-Mudarisu sebagai Fail Dan Adarsa sebagai Maf'ul Bi Kalimat tersebut mempunyai arti Guru laki-laki sedang menulis Pelajaran Berikut contoh Merubah jumlah Ismiyah Menjadi jumlah Fi'liyah Atau Libu Yak Rau Al-Qur'ana Dirubah menjadi jumlah Fi'liyah Maka menjadi Yak Rau Atau Libu Al-Qur'ana Dan kedua kalimat tersebut Mempunyai arti yang sama Yaitu siswa laki-laki sedang Membaca Al-Qur'ana Demikian Pembelajaran tentang jumlah Ismiyah Dan jumlah Fi'liyah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh